selamat menikmati agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat ya teman-teman karena channel ini dibuat adalah untuk berbagi masalah info pertanian khususnya tanaman cabai dan terong oke pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau saya akan mereview tanaman terong saya ya yang sekarang sedang melakukan pemetikan ya teman-teman jadi dalam pemetikan kali ini ini adalah petikan ke 15 kalinya ya teman-teman dari jumlah keseluruhan total tanaman terong yang saya tanam adalah sekitar 720 pohon ya teman-teman jenis bunga ya jenis bunga F1 ya dari merek bibitnya bintang Asia ya teman-teman mohon maaf saya sebutkan bukan berarti saya adalah sebagai penjual bibit atau terkait dengan seles tapi nanti saya akan mereview insyaallah bibit-bibit yang bagus untuk teman-teman tanam ya video sebelumnya juga saya telah menjelaskan bagaimana cara agar sekitar antara berarti ini adalah hasilnya ya teman-teman ini masih dalam proses ya masih dalam proses pemanenan masih dalam proses pemanenan panennya belum selesai ya teman-teman masih dalam proses panen ya ini adalah buahnya ya teman-teman bagus sekali buahnya besar-besar ya jadi untuk satu minggu saya panen dua kali ya teman-teman jadi satu minggu panen dua kali satu kali untuk pemetikan saya lakukan di hari minggu satu kalinya lagi saya lakukan di hari kamis ya teman-teman jadi dua kali dalam seminggu itu saya bisa menghasilkan satu kental setengah sampai dua kental ya dikalikan dengan harga normal sekarang adalah 4.000 rupiah maka kalau saya mendapatkan dua kental per tiga hari sekali berarti saya mendapatkan hasil sekitar empat kali dua 800 ribu ya untuk satu minggu kita kenanya 1.600.000 kotor ya karena nantinya biaya produksinya saya ambil dari hasil penjualan buah terong ini ya teman-teman untuk melakukan penyeprayan untuk melakukan pembelian obat untuk melakukan pemupukan susulan ya jadi nanti kita kalau misalkan panen seminggu dua kali dengan penghasilan 1.600.000 itu yang 600.000 itu untuk biaya yang lainnya ya teman-teman misalkan kita membeli pupuk susulan obat-obatan kemudian untuk melakukan pembayaran untuk tukang ya teman-teman yang ini adalah jenis bunga F1 ya tapi kalau yang ini teman-teman yang ini adalah jenis TW ya kemarin saya di IPB Bogor kebetulan ada penelitian tentang benih terong baru saya coba untuk saya tanam itu 30 pohon ya untuk yang ini sekitar tahun 2018 2008 bas akhir saya tanam yang ini sampai sekarang di tahun 2022 tepatnya tanggal 27 September ini masih produktif ya masih berbuah berarti ini menandakan bahwa untuk jenis bibit terong yang ini dia usianya tahan lama ya teman-teman nanti insya Allah ini untuk bibit yang ini saya akan budidayakan agar nanti kita tanam banyak ya karena untuk jenis ini ternyata bagus ya teman-teman usianya tahan lama sekitar hampir 4 tahun sekarang ini tetap masih produktif hanya saja buahnya mungkin tidak sebesar yang di buah-buah awalnya teman-teman ya kalau ini kan udah 3 tahun jalan keempatnya ya jadi buahnya udah agak kecil-kecil meskipun melakukan pemukukan karena mungkin pohonnya sudah tua berarti ini agak kecil ya buahnya ya meskipun buahnya agak kecil ini masih produktif teman-teman yang ini ini adalah jenis bunga F1 ya ini untuk yang bawah rencananya ini saya akan tanami timun ya teman-teman nanti saya akan review bagaimana cara menanam timun kemudian untuk yang sebelahnya sebelah sana saya sudah melakukan penanaman cabai kembali ya dan untuk sebelah ini ya sebelah bawah sebelah bawah yang ini saya tanami cabai ya yang biasa saya review itu yang saya biasa review setiap di video saya jadi berdekatan ya teman-teman teman-teman walaupun ini saya tanami cabai disini ini atasnya saya tanami terong ini cabainya ya jadi untuk cabai ini meskipun berdekatan tidak jadi masalah ya teman-teman nantinya hama pun tidak berpengaruh ya asal penyeprayannya kalau kita spray terong cabai pun barengan harus dispray ya teman-teman seperti itu ini untuk kemarin saya sudah melakukan pemasangan ya pemasangan untuk yellow trap nya ya teman-teman ini yellow trap yang kemarin hari minggu saya pasang sudah ada ya serangga-serangga yang menempel ini hanya untuk memperhemat insektisida ya teman-teman jadi meskipun berdekatan dengan pohon terong atau kebun terong yang ini yang atas ya ini berdampingan ya saya tanam biasanya terong cabai terong cabai seperti itu makanya channel saya disebutnya adalah bos terong channel khususnya inforagam pertanian tanaman cabai dan terong seperti itu ya teman-teman terima kasih telah menyimak video saya semoga pada kesempatan hari ini videonya bermanfaat ya nanti insya Allah saya akan mereview bagaimana cara pemberian dolomit di masa cabai generatif seperti ini dan untuk terong ya untuk pemberian dolomit pada usia terong di fase generatif ya teman-teman terima kasih telah menyimak video saya semoga teman-teman petani seluruh Indonesia dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rizkinya amin ya robbal alamin assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih